Halo teman-teman semuanya Berapa sih clearance piston dan clearance ring piston Yang aman untuk motor Dan bagaimana kalau ternyata Clearance yang didapat setelah quarter ini Tidak sesuai dengan toleransi yang seharusnya Kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kakek channel bengkel kampung Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan Untuk teman-temanku yang newbie Teman-teman pemula semuanya Yang mungkin belum tau Kemudian sedikit mengingatkan Untuk teman-teman mekanik semuanya Yang sudah melanglang buana Dan sudah jam terbangnya tinggi Tetapi terkadang melewatkan satu hal ini Kadang-kadang kita itu Sudah mengerjakan pekerjaan kita dengan baik ya Kita sudah merasa benar Sesuai prosedur, sesuai SOP Tetapi ternyata hasil yang kita dapatkan Tidak sesuai dengan ekspektasi kita Misalkan setelah kita ganti piston Ternyata kok malah ngebul Padahal semuanya baru Seal clap baru, clap baru misalkan Kemudian motornya kok terlalu overheating, panas Atau misalkan tenaganya berkurang Atau belum lama kok sudah timbul suara ngeletek Nah mungkin teman-teman ini melupakan satu hal ini Tentang ukuran piston Nah untuk memahami seberapa bagus hasil kolteran Itu sebenarnya tidak melulu cuma melihat dari seberapa halus Halus maupun tidak halusnya hasil dari kolteran itu Tetapi juga ukurannya ya Piston ini terbuat dari bahan aluminium Yang pada saat panas pasti akan mengalami pemuaian Sebenarnya untuk boring juga Ini mengalami pemuaian Tapi tingkat pemuaian antara boring Dengan piston ini kan tidak sama Piston sedikit lebih cepat mengembang daripada boring Makanya perlu ada gap atau jarak atau celah Atau bahasa kerennya itu clearance Yaitu jarak bebas antara piston dengan liner boring Nah jarak yang sesuai spesifikasi dari pabrik Itu umumnya antara 0,02 sampai 0,03 mm Cuma sedikit sekali Untuk mengukurnya diperlukan boring gig atau dial gig Saya sendiri belum punya Makanya biasanya saya serahkan saja pada tukang bubutnya Atau tukang korternya Tetapi seberapa pas Biasanya kita cukup dengan melakukan pengetesan seperti ini ya Misalkan kita sudah jadi Sudah kita bersihkan seperti ini Kita kasih oli saja sedikit Kita coba kasih oli sedikit Nah lalu coba kita pasangkan saja Piston ini kepada Kedalam boringnya Nah dia harus bisa bergerak dengan lancar Tidak boleh ada hambatan Nah ini lancar ya Enak ya Nah seumpama misalkan Jarak yang tadi sudah saya sebut itu terlalu minim Maka efeknya pada saat panas Motornya ini akan terjadi ngancing Itu efek yang paling parah Seumpama tidak mengancing Dia akan terlalu rapat dengan liner boring Efeknya adalah liner boring akan lebih cepat termakan Begitu juga dengan pistonnya ini Biasanya yang termakan itu ekor-ekornya ya Untuk piston sendiri Jarak diameter antara ekor dengan kepala ini berbeda ya Jadi untuk ekornya ini lebih lebar sedikit Oke ya bisa dipahami ya sampai disini ya Nah apa efeknya Kalau gap piston ini terlalu lebar Dengan boring Efeknya pasti yang pertama itu akan ada suara Suara gelitik ya Suara tak 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 Nah semakin lebar Maka suara yang terdengar akan semakin kencang juga Semakin nyaring begitu ya Sebenarnya untuk motor standar Dengan motor balap itu ada sedikit perbedaan Kalau untuk motor balap ya Motor kelas-kelas racing Dengan kompresi yang tinggi Dengan panas yang dihasilkan mesin lebih tinggi Itu gapnya bisa lebih lebar Misalkan 0,04 0,06 begitu Biasanya itu produk-produk aftermarket Suaranya yang ditimbulkan tidak akan terlalu terasa Karena untuk pistonnya bahannya pasti juga akan berbeda Oke ya Nah berikutnya untuk ring piston Berapa sih jarak yang pas untuk ring piston Berdasarkan buku panduan pabrik Berdasarkan SOP Jarak idealnya itu antara 0,2 sampai 0,3 mm Itu jarak aman ya Saya bilang aman Di luar dari itu bukan berarti tidak bisa Atau motornya tidak hidup Tetap saja hidup Tetapi resiko dari tingkat kerusakan akan lebih tinggi Nah cara untuk mengukur gap ring piston ini lebih mudah Kalau ini kita bisa lakukan sendiri Setelah kita ambil quarteran Misalkan seperti ini ya Kita pasangkan dulu salah satu ring piston Seperti ini Kemudian kita tekan dengan piston Kira-kira ada di tengah ya Agar posisinya itu tegak lurus dengan linear boring ya Seperti itu sudah terlihat gapnya Di situ Nah kita sudah ambil Atau kita pilih 0,2 mm Apakah ini masuk atau tidak Nah kalau misalkan masuk Longgar Kita cari yang lebih besar Kalau misalkan masuknya seret atau pas Nah ini agak seret Tidak seret sih Sebentar saya ulangi lagi Nah seperti ini Ini pas ya Masuknya pas Tidak terlalu dipaksakan Tapi kalau ditarik begini agak berat Nah itu artinya Sudah pas ya 0,2 mm Itu aman Nah bagaimana kalau misalkan Jarak itu terlalu mepet Saat motor panas Ring piston juga akan ikut mengembang Berarti saat ngembang Jarak terlalu kecil Bisa saja dia Akan menekan keluar Bisa dipahami ya Saat ini lengket Sudah lengket begitu Dia masih ingin mengembang Berarti dia akan keluar ya Saat keluar begitu Dia akan menekan dinding boarding Saat tekanannya itu lebih tinggi Bisa saja piston ikut macet Begitu Nah terus apa efeknya Kalau misalkan gap ini terlalu lebar Kalau terlalu lebar Pasti akan ada kebocoran kompresi ya Karena pada saat terpasang Coba saya pasang Nah pada saat terpasang seperti ini Dia akan harusnya rapat Nah saat dia tidak rapat Misalkan terlalu lebar Pasti akan ada Kebocoran kompresi Nah kebocoran itu seharusnya bisa Di backup oleh ring kompresi 2 Tetapi kalau memang terlalu lebar Maka akhirnya pun Tetap akan bocor ke belakang ya Jarak maksimal yang bisa di backup Itu 0,2 mm itu tadi Kayaknya bisa dibahami ya Saat kompresi turun Berarti tenaga yang dihasilkan mesin itu Juga akan turun Kalau umumnya Antara piston dengan ring piston Itu kan kita belinya satu paket ya Satu set ya Sudah sesuai dengan standarnya Apalagi saya pakai AHM seperti itu Ya sudah ada jaminan kualitasnya ya Sudah aman Tetapi ada kalanya Teman-teman itu sering mengoplos ya Ada yang mengoplos Misalkan pistonnya pakai merek NPP lah misalkan Atau ring pistonnya yang NPP Pistonnya Ori Misalkan Nah ternyata kok disini sudah enak Tetapi dia terlalu mepet Nah caranya ya kita bisa amplas sedikit Saya kasih contoh Ini ada satu amplas Ini agak kasar Jadi dilipat begini Kemudian ini ditaruh di dalam begini Kemudian kita tarik Nah tergantung dari seberapa keinginan kita Kalau misalkan kurangnya sedikit Ya mungkin sebentar saja sudah Tapi kalau misalkan banyak ya harus agak lama Begitu Tapi ini tidak saya contohkan ya Karena posisi jamnya sudah pas Mungkin seperti itu saja Kalau misalkan kita menemukan ada masalah Ada kendala Salah satu penyebab hasil dari kolteran kita itu Bermasalah Tidak berhasil Jangan-jangan kolterannya itu dia terlalu kecil Atau terlalu lebar Kemudian mengakibatkan Tingkat kerja dari piston Dan piston ini juga tidak maksimal Oke mudah-mudahan bisa diambil intinya Dengan bahasa saya yang belepotan ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buhireng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!